There is a loading Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Achawati rahimahmenullah Ahlag Fasalaam byった Fai Kuliyati Limaín Shafi'in Lil Firasatil Islamim Hami Kulina Adat Ishtaka Ila Majikuna Wailati dan yang tidak berhubungan kembali muslim dari kejahatan yang lebih baik dari kejahatan yang lebih baik tetapi karena banyak dari kita adalah orang-orang yang tidak berhubungan yang tidak berhubungan dengan Arabi Bagaimana kiranya Kampus SPD Imam Syafiq Betar tidak dia tinggal di sini? Tak Baik insya Allah, anak berharap ke depan kampus kita menjadi lebih baik buat semua yang hadir kembali Anak dapat tugas untuk berbicara tentang kubunan dan ganja Karena, anak lihat sebagian mahasiswi itu menurusan pesantren Yang pesantren selama 6 tahun tidak boleh bergantung Setelah dipulihkan, ternyata ada kebebasan untuk menggunakan ganja Dan kekadang hal itu membuat sebagian kelepasan Sehingga tidak bisa menggunakan ganja itu dalam menurut hal yang positif Yang pertama, anak ingin sampai ke kepada Masya Allah Insya Allah kalau mengobrol, anak kasih maik Ada yang mengobrol disana? Masya Allah Insya Allah Yang pertama, Allah memberikan kemudahan kepada kita Nikmat kemudahan ini tidak dirasakan oleh orang-orang terdahulu Yang dulu, orang tua kita kalau mau berhubungan dengan anaknya di luar kota dan di luar negeri Mereka harus tulis surat Setelah itu, datang telpun Mereka harus ngantri terkait di luar negeri Bersama orang-orang yang hendak melalui peluangannya Dan anak masih merasakan hari-hari yang susah Dulu kita kalau mau menghubungi orang tua ketika kemudahan SubhanAllah Hingga itu menghubungi orang tua mungkin hanya sebulan sekali Ketika uang muka fa'ah turun Dulu kita harus menghubungi waktu Hampir setengah jam kita nganti hanya untuk telepon satu menit Karena masih menghubungi kita telepon satu menit Biadanya itu sebelas rem Kira-kira dia 40 ribuan Hanya untuk satu menit mendengarkan suara orang tua kita Sedangkan sekarang Allah menghubungi dengan kemudahan itu kepada kita Dan Allah mengatakan Wa ajar kuni ikul iman saatumu Wa in ta'udu ni'mat Allah La'udu suha Allah kakumun kakuniakan kepada kita semua yang ada berita Dan kalau kalian menghitung iman Allah Kalian tidak akan pernah bisa menghubungi Berkaitan dengan penggunaan gadget ini Ada beberapa aturan Yang sebenarnya aturan itu Kita yang memimpin untuk diri kita sendiri Karena gadget itu ada di tangan kita Gadget itu ada di tas kita Kapan kita mau pakai, kita pakai Kapan kita mau off-cut, kita off-cut Kapan kita mau tinggal di remah kita, kita tinggal Dan sejak ada yang gadget ini memang Banyak orang-orang yang Kalian dulu itu istilahnya rada-rada gila Kadang-kadang dipocokkan, ada ketawa-ketawa sendiri Nanti, sendirian di pocok ketawa Di tempat tidur ketawa-ketawa Dulu kita gak melihat orang ketawa sendiri Apa kata kita? Tidak ada apa-apa ketawa Tapi ternyata dia tertawa Dengan apa yang dia pegang di tangan Ini suatu hal yang Yang menyedihkan Kadang-kadang Kadang-kadang soheb-soheb ini Berempat ngobrol, yuk Ada trakte semuanya makan di kantir di bawah Bawah di bawah Itu minuman disediakan, makanan disediakan Semua empat orang yang di trakte semuanya sedang nunduk ke bawah Kenapa itu? Lihat makanan Lihat minuman Tapi lihat apa yang di tangan Jadi maaf ya Tuhan Dalam rangkaan Timur untuk ilmu di tempat ini Tengah tangan mahasiswi ke tempat ini Niatnya mungkin beda-beda Salah satu niat Salah satu niat Memang biadakan Lillah Dan menuntut ilmu Dia ingin menjadi orang yang dicintai Bawah Ada yang niat lainnya Karena terpaksa Kenapa datang ke sini? Dipaksa sama orang tua Kata orang tua Ngapain di rumah Sudah kau belajar ke istri Sambil nunggu Sambil nungguin apa? Sambil nungguin jodoh Nanti jodoh mudahnya kau berhenti Sudah apa-apa? Makanya kadang-kadang Banyak orang siswi itu Enam bulan berhenti Setahun berhenti ditanya Alhamdulillah sudah laku Sudah ada yang berhenti Alhamdulillah Terus syukur kepada Allah Terus syukur kepada Allah Karena wanita itu Batlumu batlum Warija lupa ibu Perempuan itu dijari Dan lagi mencari mereka Itu sebagian niatnya Maka Hendaklah semua memperbaikinya Sehingga Orang yang menuntut ilmu itu Harus memberikan semua waktunya untuk ilmu Ilmu itu Tapi kalau kita berikan semua waktunya untuk ilmu Semua harta kita untuk ilmu Nanti tidak akan dapat dari ilmu kecuali sebagian Sebagian aja Tapi kalau Nanti memberikan sebagian waktunya untuk ilmu Maka Kiranya ilmu itu tidak akan memberikan apa-apa Maka dalam semuanya memperhatikan tentang Adap-adap ketika menggunakan gaji Adap ya pertama Katakan salamu alaikum Dari surah Kau buat telepon Ucapkan salamu alaikum Ketika ku tulis surah Ucapkan salamu alaikum Jangan disingkat Dulu Ketika masih pakai SMS SMS itu bayarnya pakai apa Perkara Jadi akhirnya kita kalau ngomong assalamualaikum Kita ganti ASS Sekarang sudah ada auto text Sehingga salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa ku tulis salam yang keluar dalam salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menempuh Kalau kita ketuk pintu rumah orang Kemudian Kita ketuk Kalau kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkadang sebagian orang Keduluan disarangi sama yang tidak Kita dengar itu Bunyi rintun itu Lalu bunyi itu berhenti Pertanda di atas Ku ucapkan assalamualaikum Kepada siapapun Khususnya kepada saudara-saudara Dari muslim Tapi mereka orang-orang muslim Maka Ingat Ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhadadina aman Laka t'kul huyu Yang layakul huyu Yang layakul huyu Haka tersambisu Watusamlimu ala ahdina Dari muslim Kepada kita masuk rumah Diberintahkan untuk salam Meminta isin kepada orang-orang Isinnya tentunya ketika dibukakan rumah Berarti di isinkan untuk masuk Ketika dibuka Nomor kita di ucap Diterima Kita di isinkan untuk ngobrol semua mereka Maka ucapkan salam kepada mereka Dan hak kudu muslim Al muslim isin Hak seorang muslim Atas muslim lainnya ada enam Yang pertama Tentunya Usama idadati Kepada kita Duitahu fasalimu ala ahdina Kepada kita berjumpa kepada Dia ucapkan salam Dan kira berharap kepada Semua penuntut ilmu di tempat ini Khusus mahasiswi kambu saya sendiri ini Untuk membudayakan salam Ada adat-adat islam yang diadopsi oleh non muslim Contohnya kadaku kita Kalu beli sesuatu Itu risis sana Bila kau tidak mendapatkan Tidak, tiga S Maka kau bisa komplain Sama kita Apa tiga S Salam, sapa, senyum Salam, sapa, senyum Itu ada di dalam kamu Kita Kita ketemu siapa ya Assalamualaikum, jangan menunggu dia salam Sama kamu Karena yang paling baik adalah yang memulai salam Jadi kita pun Ketemu sama tukang masak Jangan merasa Lebih tinggi dari tukang masak Allah yang disediakan tukang masak Tunggu sesudah di luar sendiri Kita katakan Maka ucapkan salam Apalagi yang muda Mengucapkan salamnya kepada Allah Kepada orang-orang yang membersihkan Ada bagian Cleaning service Jangan merasa Lebih baik dari dia Kau harus muslim Dan tawaku Ketemu salam Salamu Gimana Bu Senyum Dan sapa Dia Agar mereka tahu Kalau seorang muslim Maka kau belajar agama Dia menjadi orang yang paling baik Dalam bahat Menggunakan kajian Maka ucapkan salam Kepada mereka Dan kita Kau aduk salam Ketika datang seorang Menjumpai Nabi Dia mengatakan Assalamualaikum Nabi Mengatakan Waalaikumsalam Asyik Kata Nabi Sepul Assalamualaikum 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 Fajalas Lalu Orang itu Hidup Nabi Mengatakan Isyum Wapulli Lalu Dantang Orang itu Tiga Mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Menjawab Salam Orang ini Assalamualaikum Kemudian Orang itu Orang itu Duduk Dan Nabi Mengatakan Salatul Tiga Tiga Maka itu Ada Pokoknya Nanti kau Tulis Assalamualaikum Kau dapat Sepuluh Assalamualaikum Warahmatullahi Kau dapat Dua Buh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau dapat Tiga Tapi Kau Kau Tulis Disitu A S W W W D Dapat Berapa Dapat Berapa Kayaknya Tidak dapat Apa Karena Orang Bacanya ASS Dan Dia jawabnya Apa W SS Jadi Jelas Sekarang Usahakan Untuk Tidak Mengingat Salam Dan Mengingat Salam Hanya Menulis Surat Atau Menelpon Saudara Kita Sekarang Sudah Ada Video Call Jadi Tidak Perlu Ketak Takutan Rindu Sama Orang Tua Tiap Hari Kau Bisa Lihat Orang Tua Dan Orang Tua Bisa Lihat Nangat Nangat Ucap Salam Kadang Yang Kau Mulai Salam Adalah Yang Menelpon Ini Yang Kedua Kemudian Yang Menjawab Salam Hanya Menjawab Dengan Yang Lebih Baik Allah Mengatakan Apabila Kalian Diberi Penghormatan Dengan Semua Penghormatan Maka Balasan Penghormatan Itu Lebih Baik Atau Sama Jadi Orang Yang Polit Itu Sama Dan Nabi Atau Menanggakan Al Bakhi Luman Bakhi Dari Salam Orang Yang Polit Adalah Orang Yang Polit Dengan Salam Maka Jangan Sampai Kau Berbagi Duit Kau Berbagi Harga Tapi Salam Kau Tidak Berbagi Maka Sejadinya Kau Tidak Sebut Orang Yang Bermawan Orang Yang Bermawan Orang Yang Sementiasa Merembarkan Selim Kepada Orang Yang Ketiga Jaga Waktu Waktu Ini Modal Hidup Kita Waktu Itu Yang Berlalu Tidak Mungkin Kembali Dan Waktu Itu Lebih Berharga Daripada Uang Subhan Kalau Kau Kehilangan Satu Jam Dari Waktu Atau Kau Kehilangan Satu Tahun Dari Waktu Tidak Kau Isi Hal Yang Bermanfaat Kau Tidak Kau Tidak Mengulang Ini Tidak Ada Mesin Waktu Orang Orang Sekarang Bermikiran Bagaimana Kau Kau Isi Memulakan Bari Waktu Itu Tidak Berhasil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memuji Orang Yang Memanfaat Waktunya Dengan Baik Apa Kau Kau Kalian Makan Dan Minum Disebabkan Dengan Apa Yang Berbuat Di Hari Hari Kosong Yang Mali Hari Hari Yang Terlaku Lalu Itu Kau 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 Dapatkan Kujian Dan Dapatkan Nikmat Karena Kau Memanfaat Waktunya Ada Berbagai Orang Yang Tidak Memanfaat Waktunya Dengan Baik Dihabis Waktunya Dengan Gajah Dan Kau Bisa Lihat Akhwati Sekarang Di Di HP Itu Kau Bisa Lihat Penggunaan Penggunaan Kuota Dan Penggunaan Waktu Baterai Hatimu Itu Lebih Banyak Buat Apa Kau Lihat Biasanya Yang Paling Tigi Apa Kau Hati Penggunaan Baterai Itu Paling Tigi Buat Kau Lihat Kau Lihat Di Bagi Sampai Tigi Setelah Whatsapp Di Bawahnya Apa Facebook Nomor Tiga Instagram Nomor Apa Lain Terus Nanti Kau Punya Aplikasi Al-Quran Berkari Kau Lihat Aplikasi Al-Quran Berapa Persen Dari Bata Yang Kau Gunakan Untuk Buka Al-Quran Kita Penuh Seharian Kau Mau Tidur Kau Buka Kau Lihat Sehingga Kau Tahu Waktu Sudah Habiskan Mula Orang Mereka Mencerit Dibera Rabbana Africina Ya Allah Keluarkan Kami Ya Allah Agar Kami Bisa Beramal Berbuat Kebaikan Seperti Apa Kami Lata Apa Jawaban Allah Apa Jawaban Allah Masya Allah Seorang Bermaja Seorang Yang Masih Muda Bahwa Dia Ta'at Sama Allah Memanfaat Waktunya Untuk Dekat Sama Allah Itu Spesial Sesuatu Baal Bermuda Dan Kita Tahu Di antara Tujuh Balaman Yang Mendapatkan Nauman Dari Allah Jada Jalan Salah Satunya Adalah Dan Anak Muda Anak Muda Yang Biasanya Dia Kuryuran Ke Pasar Yang Biasanya Dia Habiskan Waktunya Di Alun Alun Di Pasar Di Dioskop Nau Di Anak Muda Masya Allah Dia Habiskan Waktunya Untuk Menghamdi Kepada Allah Cepada Cepada Maka InsyaAllah Kediatakan Andi Kesini Untuk Menjadi Salah Satu Yang Mendapatkan Nauman Di Sisi Allah Maka Inan Manfaat Waktu Di Yang Dari Allah Dekasih Waktu Lama Kita Rasul Sallallahu Adakah Nikmat Limah Bum Fih Himah Katil Nanas Ada Dua Nikmat Yang Kebanyakan Manusia Tertipu Dengan Nikmat Apa Maksudnya Tertipu Dia Bikir Tuh Bukan Nikmat Dia Menghabiskan Waktu Waktu Itu Tidak Dalam Hal Yang Bermanfaat Karena Sebagai Berpikir Nikmat Itu Hanya Duit Nikmat Itu Harta Nikmat Itu Hapi Nikmat Itu Baju Nikmat Itu Sepatu Ada Dua Lihat Yang Kau Lali Yang Pertama Ada Kesehatan Yang Kau Dibiliti Yang Allah Berikan Dapat Dan Waktu Kosong Waktu Luang Dan Di Kampus STD Ini Maha Siswi Itu Waktu Luang Yang Banyak Segala Habis Asal Ngapai Sebagai Tidak Punya Pelajaran Bisa Sasa Habis Amrut Mungkin Ada Gajet Habis Isyak Kosong Sampai Kapan Sampai Paling Lagi Kosong Dia Menggunakan Untuk Apa Waktunya Kebanyakan Mereka Menggunakan Itu Pegang Gajet Sehingga Banyak Mahasiswi Yang Sehat Tapi Hanya Jari-jarinya Yang Sehat Kampus Dari Jari-jarinya Semantinya Sedih Dapat Hidup Sekarang Dengan Kemudahan Itu Kau Bisa Telepon Satu Jam Dengan Biaya Yang Murah Dulu Orang Telepon Itu Pikir Anak Tidih Sampaikan Anak Telepon Hanya Satu Menit Karena Anak Tahu Anak Telepon Ini Biayanya Mahal Tidak Berfikir Masalah Waktu Tapi Masalah Biaya Sekarang Dengan Biaya Yang Murah Orang Tidak Berfikir Waktu Makanya Allah Menjadikan Waktu Itu Lebih Mahal Dari Harta Itu Jadi Akhawati Jangan Sampai Kau Nanti Lulus Akhirnya Kau Menyesal Ya Allah Adikata Dulu Aku Di SPKI Menghafalkan Juz Amal Juz Tabarok Juz 28 Juz 29 Agar Aku Bisa Mengajarkan Kepada Anak Anak Ku Tapi Ternyata Waktu Itu Sudah Bila Agar Manas Isri Masya Allah Lulus Pesan Tren Tahfiq Dia Hafal 30 Juz Berarti Dites Anak Dikani Mahasiswa Anak Tanya Kepada Mahasiswa Berapa Kau Hafal Al-Turan Alhamdulillah Sade Anak Hafal 30 Juz Baik Anak Kalimu 30 Juz Jangan Bersih Terus Yang Munti Berapa Alhamdulillah Sade Yang Mungkin 1 Juz Kenapa Anak Tes Yang 1 Juz Salah Salah Bayang Dia Menhafal 30 Juz Tersisa 30 Juz Dan Itu pun Anak Tes 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 Juz Padahal Dia Menentukan Ustaz Anak Afal Juz Juz Maka Akhwati Ayin Wab Manfaat Kepu Waktuni Dengan Hal Kepermanfaat Kau 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 Ilah 19 Miliah Ilah Sebagai Mahasiswi Kehilangan HP-nya Resho Allah Solat Tahad Sumbu Ini Dikembalikan Untuk HP-nya Engkau Kemudian Kita Lihat Dia Cerita Kehilangan 49 Miliah Setujuh Miliah Uang Yang dua belas miliar untang Dan dia jadikan sekarang Ustadz Masya Allah Semuanya sudah balik Omset ana Ustadz 200 miliar Balik tuh yang sedem belas miliar Jadi kalau duit hilang bisa balik Kau kehilangan harga yang banyak Bisa kau membalik yang lebih banyak Tapi kau kehilangan waktumu Tidak akan menangis sekali Orang-orang tua mengatakan Daita syabab ya'ud ya'uman Fa'ukbiruhu bila fa'alal masyid Andai kata masa muda itu bisa Tidak tahu Aku akan kasih tahu dia Orang tahu sudah sepul itu kayak apa Tapi tidak akan bisa menangis Fa'idha faradha Fa'nusat Kalau kau ada waktu kosong Kau makan istilah Kau bekerja Jadi seorang penuntut ilmu itu Tidak punya istilah hiburan Tidak punya Tapi istilahnya adalah Berpindah dari satu aktivitas Ke aktivitas lain Dan ia tidak memanfaatkan waktu itu Maka kau bikin waktu Aku mau pakai gadget ini Buka Aku mau buka gadget ini Habis asal satu jam Setelah itu kau matikan Kapan ketemu lagi? Besok Pokoknya satu jam dalam sehari Kau pakai itu gadget Karena aku merasakan sendiri Ketika HP di rumah Tidak anda matikan Akan menyimpulkan anda Padahal anda Kau sederhana mengatakan Bodhita Karena itu akan membuat kita terlalai Bahwa aku menggunakan ini Kau konsumen sendirian dirimu sendiri Atau aku mau pakai Pagi Atau aku mau pakai Badger Dishat Tapi kau batasin waktunya Kau pasang alam Bahwa waktunya sudah habis Kau tak beri selesai Baik yang keempat, jaga nisang. Sekarang ini banyak buli-membuli, banyak cowok-cowok yang mengomentari kadang-kadang komentarinya tidak fantasi diucapkan oleh seorang muslim apalagi seperti Al-Jibra'ud-Zutrim. Allah berfirman, tidak ada yang terlapalkan dari seorang hamba, dari perkataan kecuali ada yang mencatat dan mengimbun demi mati. Dan Rasulullah s.a.w. mengatakan yang beriman kepada Allah pada hari akhir, tidaklah dia berucap yang baik atau diam. Tidaklah, kamu kalau tidak bisa berucap yang baik, tidak, kamu mau korek tak buru. Tidak, kamu. Jangan lalu jaman, aku akhirnya, kita lihat ada orang-orang yang ingin menampakkan diri dan menunjukkan eksistensi diri. Ini yang baik. Yang melakukan celahan-celahan tersebut. Maka jaga lisanmu, jaga tanganmu ketika kamu tidak menulis. Jangan gampang-gampang menyebabkan berita. Nanti kau akan menyesal karena berita itu kau. Yang kelima, jangan buang-buang harga. Sebagai orang berpikir, ini kan uangku. Ini kan hartaku. Berkaitan dengan gadget ini, gadget ini sekarang tidak jadi kebutuhan lagi. Tapi sudah jadi lifestyle. Jadi nama pun hayat. Jadi gaya hidup. Gimana orang beli HP dengan harga belasan juta. Padahal dia tidak pakai gadget kecuali untuk telepon dan SMS. Dia tidak bisa pakai aplikasi yang lain. Dan dia juga tidak butuh dengan aplikasi ini. Masya Allah dia tidak pakai aplikasi ini. Baik, maka kau lihat Rasulullah SAW mengatakan, Mereka mengatakan, Mereka mengatakan, Mereka mengatakan, Tidak mengatakan, Mereka mengatakan, Mereka mengatakan, Sepat yang masiheseorang, Mereka mengatakan, Tidak mungkin, Dan mereka tidak bisa mengatakan, Mereka memandai penerimaan Buat apa yang pas? Ya, hanya supaya Gantikan freezer Jadi Pagi, sarapan, HP-nya Baik Maka siap HP-nya Beda Padahal HP-nya gak ada nomornya Nah, cuma segera Buat gaya doa Maka jadi Allah nanti akan menanyakan Tentang harta Yang aku diri Dekadamu Ya Dari mana kau dapat uang itu Dan dimana kau belanja Yang kenal Hati-hati Banyak musik-musik Nanda-nanda Dari Yang seharusnya tidak dipakai Dari seorang Dari seorang Dari seorang Dari seorang Dari seorang Musik-nya Maka gak boleh Pakai Nanda-nanda Yang musik Apalagi musiknya Membuat nafsu itu Terkorebar Allah berfirman Dari seorang Dari seorang Dari seorang Dari seorang Dari jalan Allah tanpa Dia membuat Dan menganggap Hal itu adalah Sebagai Burawan Mereka Orang itu adalah Orang itu adalah orang yang Yang sangat mempunyai Ketika menyebutkan Ketika Allah menyebutkan Tentang kondisi Tentang kondisi Orang-orang yang Susah hidup Orang-orang yang Sengsara Orang-orang yang Melarak Siapa mereka Yang mereka berpaling Dari mendengarkan Kalahluah Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran Menjauhi firman-firman Allah Dan dia sibuk Dengan mendengarkan Mazamir Suara-suara Seluruh Lagu-lagu Dengan Naja-naja Dan Al-alak musik Ibn Masyid Menjelaskan Tentang Ayat ini Dan Ibn Abbas Dan Jalim Abdillah Dan lainnya Mengatakan Bahasanya Yang dimaksud Adalah Al-Lilah Lagu-lagu Moga Tolong Bawai Punya Hati Tujuan Naja Dari Itu Hanya Untuk 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 Memperindahkan Kau Kalau Ada Telefon Yang Masuk Maka Pula Kau Ada Telefon Yang Lama 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 Kering 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 Pusat Udah Masamannya Oh Kau Bisa Pakai Suara Bebek Kau Bisa Pakai Suara Ayam Kau Bisa Pakai Suara Kodok Terlebih Setujuannya Adalah Untuk Mengingatkan Kau Kau Ada Telefon Yang Masuk Kalau Kau Gunakan Alkitab Tujuannya Apa Untuk Mengingatkan Kau Moga Untuk Menyenangkan Kau Supaya Kau Digelintik Oleh Suara Suara Musik Yang Ada Disan Maka Inan Para Imam Yang Empat Berpendapat Bawas Dengan Targulah Musik Musik Bila Diberbolehkan Hadit Hadit Dan Masa Musik Ma'lun Insya Allah Kau Ada Maka Ustaz Ada Sebagian Ulama Yang Membolehkan Subhan Allah Kau Lihat Bagaimana Kenapa Kulama Ulama Udani Alimam Al-Halifa Al-Imam Malik Bin Al-Nas Al-Imam Al-Syafi Al-Imam Ahmad Dan Kau Bagaimana Kedapat Mereka Dan Kau Ingat Musik Dan Maku Laku Itu Membuat Kau Lalai Dan Dijuwan Dijitakan Dalam Al-Imam Kemudian Diju Menonton Hal-Hal Yang Tidak Dibun Karena Sekarang Masya Allah Sejak Adanya Dulu Itu Ada Yang Namanya Visini Sejak Adanya Visini Bioskop Bioskop Obat Kemudian Setelah Visini Datang HP Setelah Datangnya HP Bioskop Baklun Di Jember Ini Dulu Ada 6 Bioskop Semuanya Tutup Tinggal Satu Yang Hidup Segan Mati Tak Tinggal Satu Bioskop Yang Hidup Segan Mati Dia Masih Dijari Apa yang Menulakan Orang Sudah Pengen Lampir Jadi Orang Menonton Apa Saja Itu Tidak Duduk Bersandar Ketembok Dia Dia Beli Ruwaka Dia Hidupkan Lalu Dia Taruh Diteringannya Apa Namanya Hatshah Mulai Laut Wajahnya Berubah Kadang Kala Sedih Kadang Kala Bahagia Kadang Kala Tersenyum Kenapa Dia Sudah Menonton Sesuatu Kemudian Yang Keberapa Yang Kedelapan Jaga Akhlakmu Dengan Habib Kenapa Berapa Banyak Keluarga Yang Hancur Gara 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 Berapa Banyak Hukuman Orang Tua Dan Anak Yang Rusak Gara Gara Suami Istri Gara 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 Salah Satunya Penyebabnya Apa Masya Allah Kirim Surat Surat Cinta Orang Yang Pakai Dia Pakai Sosial Padahal Dia Tulis Surah Atau Apa Disana Gak Yang Tahu Akhlal Seorang Muslim Akhwati Ingat Bahwasannya Seorang Muslim Itu Nilainya Nilai Seorang Muslim Itu Bukan Dengan Wajah Tapi Dengan Malunya Dia Rasa Malu Dia Itu Menyebabkan Nilai Yang Lebih Cantik Dari Antibayar Dan Mereka Diri Pelajuk Kalau Lihat Pelajuk Pelajuk Banyak Yang Cantik Cantik Lebih Cantik Dari Tapi Berapa Diri Pelajuk 50 100 500 500 1 2 Mereka Jadi Tong Sampah Karena Kecantikannya Jadi Tong Sampah Jadi Kalian Wanita Wanita Yang Mulir Yang Dia Menjaga Akhlal Dia Tidak Mau Berhubungan Dengan Lelah Yang Bukan Makhrum Ketika Dia Punya Suhaid Suhaid Facebook Semua Kontak Yang Bukan Makhrum Dia Dia Diri Dia Bukan Selamat Tidak Semua Dia Berkembangan Wanita Atau Makhrum Makhrum Dia Dengan Keluar Dari Dengan Orang Tuhan Jadi Akhlal Seorang Muslim Jangan Sampai Rasa Malum Gilang Perlahan Perlahan Dia Dekat Habi Kemudian Dia Ke Yang Kesebilan Jaga Tidak Jangan Membaca Sesuatu Kecuali Bermanfaat Buat Ada Bacaan Bacaan Tulisan Tulisan Di Website Yang Menajak Orang Untuk Kufur Kepada Allah Kemarin Sempat Rami Tentang Remaja SMA Jadi Baju Sama Kau Siapa Namanya Afi 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 Itu Singkatan Apa Ada Yang Tahu Afi Nihaya Farah Disa Afi Nihaya Farah Disa Singkatan Namanya Itu Mengatakan Apakah Di Afi Itu Ada Sudah Afi Nihaya Farah Disa Di Akhir Sudah Memang Dibik Singkatan Itu Untuk Menumbuhkan Kekufuran Terhadap Hari Kiamat Nggak Ada Sudah 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 Itu Semua Itu Hanya Hayalan Orang Orang Yang Berilmi Nggak Ada Sudah Hati Hati Kau Dengan Akhidah Maka Kalau Kau Membaca Sesuatu Di Bibri Maya Kau Lihat Aku Butuh Lagi Baca Ini Jangan Sampai Kau Didorong Perasaan Ingin Tahu Ingin Tahu Sehingga Akhidah Tunggu Jangan Berpikiran Bahwa Seorang Dari Pusampian Itu Tidak Mungkin Muntah Ada Lulusan Lulusan Pesantren Yang Murta Murta Pindah Agama Dia Atau Kalau Tidak Agama Dia Tidak Percaya Dengan Semua Dia Pajar Lulusan Pesantren Apa Menembaknya Salah Baca Salah Tidak Maka Hati-hati Yang Nafi Yang Kemudian Yang Ke Sepuluh Jangan Janggui Orang Kadangkala Ada Orang-orang Yang Iseng Iseng Aja Dia Gunakan Hapinya Untuk Bodai Orang Menyakit Orang Hingga Orang Islam Itu Katanya Disosial Muslim Men Sering Men Muslim Min Bisa Nih Orang Islam Orang Yang Orang Islam Lainnya Setelah Lain Lain Sambia Dan Nabi Jangan Kau Sengaja Telepon Suah Ibu Jam Satu Malam Aku Telepon Ful Dia Dia Tak Bisa Tidur Juga Yang Punya Hati Seharusnya Dia Matikan Hati Tapi Karena Dia Sengaja Jam Satu Malam Ada Perang Pertuan Masya Allah Jam Satu Malam Wajahnya Penuh Dengan Cahari Ketika Lampu dimatikan Dirancang-rancang Itu ada wajah yang penuh dengan jahat Wajah siapa? Wajah yang gajahnya belum mati Jadi dia Masya Allah Seakan-akan Dijagai 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 Nah Kemudian Jaga Yang ke Sebelas Hormatif Majlis Hormatif Majlis Artinya Hormatif Majlis Ilmu Ketika kau Lihatkan Habimu Kau Sainan Atau Kau Matikan Ketika Belajar Bersama Naji Bersama Apalagi Ketika Sholat Kadang-kadang Ada orang Yang tidak Muhammad Di rumah Allah Ke Masjid Mali Kadang-kadang Di Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi Di Rombok Kita lagi Sholat Wajib Ada Orang-orang Yang hatinya Najah Dering Yang itu Dalam musik Satu Masjid Mendengarkan Musik Ketika Imam Membaca Al-Quran Bukan Dia Sama Sekarang Menggabung Umat Islam Yang lain Kalau Kau 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 Sembunyikan Bukan Di Rumah Allah Maka Tahun Ketika Kau Dari Ke Majlis Hormati Umat Allah Hormati Majlis Ilmu Dan Sesungguh Allah Yang Menghormati Syih Allah Itu Akan Menandakan Ke Imanan Kemudian Yang ke 12 Jangan Main Game Masya Allah Ustaz Main Game Kadang Kau Main Game Kau Main Sendiri Tidak Ada Soeh Dan Menghabiskan Waktunya Sampai Ini Anak Memang Anak 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 Dia Main Game Di Soeh Soeh Berapa Itu Banyak Dapet Ya Ya Allah Kesiaan Itu Anak Itu Permainan Kebohongan Semuanya Ketika Orang Main Game Menang Menang Beneran Tidak Tidak Dia naik Alhamdulillah Anak Menang Balapan Tidak Tidak Menang Balapan Baga Baga Al-Quran Asad Ingat Perlu Ada Game Yang Nyata Jadi Akhwati Anak Al-Quran Meninggalkan Game Dan Membuat Game Yang Nyata Masih Ingat Ketika Ada Perempuan Perempuan Yang Suka Main Karet Yang Puter Apa Namanya Itu Lompat Lompat Tali Masya Allah Mereka Lompat Tali Lompat Tali Di game Di HP Lompat Tali Penelan Lompat Tali Masya Allah Di kamar Menghibur Atau Apa Lepas Yang Bisa Dimain Di kamar Beker Beker Masya Allah Anak Insya Allah Bikin Beker Buat Yang Buk Buk Insya Allah Tentu Buk 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 Main Beker Dakon Lagi Kem Pieng Masya Allah Itu permainan Yang gratis Kem Pieng Itu Ini permainan Yang bisa Dibikin Jadi Tiap kamar Itu Punya Kem Pieng Punya Beker Dakon Bismillah Kalau Capek Abis Asal Bisa Gimana Ya Udah Duduk Main Kem Pieng Jadi Paling Tidak Hindani Game 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 Yang Ada Di Gajet Masya Allah Semana Tau Pokoknya Semua permainan Dikater Nanti Dilaporkan Di kampus Insya Allah Kita akan Ada Ke Insya Allah Baik Itu Beberapa Adap Tentang Gajet Itu Beberapa Adap Tentang Gunakan Gajet Gunakan Gajet Dikesuaian Allah Ininkan Syukur Dikimat Yang Allah Berikan Dikimulai 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 Ucapan Salam Kemudian Jaga Akhidahmu Jaga Akhlakmu Jaya Hidah Dikimulai 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 Khususkan Waktu Memuka Gajet Khususkan Waktu Kau Matikan Ketika Kau Tidur Kemudian Ketika Kau Dikilas Kau Matikan Usah Akan Memang Kau Tergoda Dengan Hapimu Akan Usah Akan Kau Pengen Kampus Dikimulai Dikip Ketika Ustaz Ada Penikipan Kau Main Kajet Yang Diberikin Alisa Asal Dikas Kau Buat Mungkin Dengan Cara Seperti Itu Itu Apa Membuat Muu Lebih Bisa Memang Waktu Di Kampus Ini Untuk Menentut Ilmu Dan Belajar Agama Mandiri Dikimulai Dikimulai Ambil Zidimulai Siapa Melalui Kepodain Buat Dia Maka Allah Kampus Dia Belajar Tersekat Pertanyaan Nah, ada usia ada di sini? Nggak ada usia, masalah di tulis di kertas Nggak ada usia, masalah di tulis di kertas Nggak ada Kalian, nggak usah main ngomong aja Nggak usah tulis di kertas Suaranya nyampe, ngomong di sini Baik, sekarang aduran yang di Berlakukan di kampus ini Untuk jajah apa, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak-anaknya apa Hubungnya main jatuh Masya Allah. Nah, syatron, bahasa mencakup itu syatron ya. Itu termasuk yang dilarang untuk main syatron. Jadi gali-gali yang mengatakan syatron itu tidak boleh, apalagi kalau kita lihat orang akan menghabiskan waktu untuk main syatron itu, itu dia akan lupa semua. Bahkan Syekh Abdul Reza menceritakan bagaimana orang ini tunduk kepada patung-patung yang ada di depannya. Kalau lihat, yang namanya cakur itu, itu permainan patung-patung sebenarnya. Ada patung kuda, ada patung raja, ada patung apa lagi? Macem-macem seperti itu. Jadi memang ada beberapa hadith atau ucapan para sahabat yang menegaskan bahasanya anak, ada permainan yang pakai gadu, ada permainan yang yang biasa dipakai oleh orang-orang Tersia pada waktu itu, dan Gershi itu, itu termasuk yang dilarang. Dan sebagian ulama memasukkan catur termasuk yang tidak diperbolehkan. dan banyak permainan yang lainnya sebagainya. Baik yang lainnya? Baik yang lainnya? Setelah ini ada pertanyaan, ada orang yang menghina dan membuli kita, tapi tidak kita tambahkan dan tidak kita balas. Karena kita merasa tidak perlu kita lagi jadi orang yang membuli. Ternyata orang yang membuli semakin semena-mena dengan kita. Pertanyaan saya, apakah boleh kita menjawab atau menguruskan masalah yang dileparkan pada kita? Sebab selama ini kita dihina, diduli, tidak pernah menjawab atau menguruskan. Dan apakah salah jika kita melakukan begitu? Yang kedua, kadang kalau kita mengatakan kebenaran, malah kita yang dikucurkan. Bagaimana? Baik. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Berkaitan kalau kita simpul. Kita dihina orang, kita dituduk, macam-macam. Dan kita diamkan. Ternyata yang membuli kita ini semakin menjadi nyanyi. Apakah kita boleh membalasnya? Atau kita membuat paling kasih untuk hal itu? Sebenarnya sikap kita itu ikut kondisi yang sedang dihadapi. Allah mengatakan, Allah mengatakan. Salah satu cara untuk menghadapi orang seperti itu, Sebagaimana kata Imam Syafi'i? Dia mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Dan kita neradi. Jadi kalau dia, dia akan mati penasaran. Biarkan belaICH. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ga�ame anda harus kasih klarifikasi. Tapi secara umum Lebih baik kalau dia tidak perlu Oh maafkan Apapun yang dia katakan Apabila aku tidak pernah lakukan itu Tapi dalam kondisi Memang butuh kvalifikasi Maka lakukan kvalifikasi Dengan bahasa yang positif Yang tidak perlu Menjaga dengan dia Insya Allah Allah yang akan Memberi diri Pernah apapun para Siti Berhubungan di celah oleh seseorang Di depan Nabi ala surat wa seseorang Orang ini menjawab Dan Nabi diri Abu Bakar dia tidak menjawab Ketika tiga kali orang itu menjawab Abu Bakar menjawab Nabi ala surat wa seseorang bangun dari tempat ini Pergi meninggalkan Abu Bakar Maka Abu Bakar menjawab Rasulullah s.a.w Lu mengatakan ya Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa kau berdiri Nabi mengatakan Tadi Ketika aku tidak menjawab Itu malaikat yang menjawab Ketika kau menjawab Maka syaitan datang Maka aku tidak mau Di majlis yang ada syaitan di sana Aku tinggalkan Maka kadang-kadang lebih baik kau Tidak menjawab Kalau aku ingin menjawab Jawab Yang lebih baik Allah mengatakan Alhamdulillah Dia accept Balaslah dengan yang Lebih baik Tidak dengan yang lebih buruk Keburukan tidak sama dengan kebaikan Tapi kalau kau membahas dengan yang lebih baik Tidak akan dimulihkan Tapi pertanyaan yang terbuat tadi Kelupaan Apa Ada Ada kita Kadang kalau kita mengatakan kebenaran Malah kita diberjakan Iya Berkira terkadang-kala kita Kalau mengatakan kebenaran Kita diberjakan Karena Orang enggak percaya Sama kita Jadi malah kan Disebut kita Mengatakan kebenaran, walaupun hidup baik, perlu tidak sampai Orang yang tidak percaya, yaudah apa-apa, aku tidak memaksa kamu untuk berjalan Rasulullah SAW berasal ketika mengatakan kebenaran beliau di celah oleh seluruh dunia Bahkan beliau hendak dibunuh, padahal beliau ucapkan kebenaran Maka kau harus sampai ketika menghadapi dulu, kau jalan saja Tidak perlu berpikir, ini orang yang tidak mau menerima kebenaran, bukan perusahaanmu Kita tidak bisa memaksa orang menerima kebenaran yang kita sampaikan Wama alika ilal barang, kewajibanmu hanya menyampaikan Kalau Allah berasal Ini cuma ada pertanyaan Iya Nah, ini ada pertanyaan yang menarik sekali Bagaimana agar tidak lalai dari ala tu'an ketika kita sibuk menghafal hadir Ya sebenarnya semua ada porsi yang masih masuk, artinya kau perlu memiliki jadwal dan keseharian untuk kerjaanmu dan aktivitasmu Kemudian, kau akan membaca ala tu'an satu jam dan menghoja Hadir, kegunaan waktu, 30 menit Maka bila kau memiliki jadwal yang tersusun, insya Allah tidak akan membuat lalai dari ala tu'an ketahui Namun, terkadang orang-orang memang yang dihafal itu adalah kewajiban di kelas Artinya tugas di kelas dihafali Sedangkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak hafalan Qur'an, dia tidak berkiri Maka kau harus menghafal waktumu, insya Allah bisa Dan ketika kau menghafal Al-Qur'an, minta sama Allah kemudian Dan ketika kau menghafal hadir, minta kepada Allah Agar memudahkanmu bisa menghafal Al-Qur'an dengan hadir Dan memang yang lebih utama adalah Al-Qur'an berkari Bagaimana yang lebih baik utama, antara tilawah Al-Qur'an atau badan uroja'ah Dua-duanya diperbuka, artinya kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an berkari Ya Allah, kita membaca Al-Qur'an berkari Artinya kita memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an hingga hadir Dan kita punya waktu untuk menghafal Al-Qur'an Soalnya, kalau Allah hanya membaca Anda memiliki waktu untuk membaca Al-Qur'an Surah, jus tabarok, sama jus amman Dua puluh aja, kau ulangi, ulangi itu baik Tapi kau dengan memulangi itu, kau harus punya Paling tidak memiliki waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an Tiap hari aku membaca dua lembah Tiap hari aku membaca tiga lembah Tiap hari aku membaca satu jus Dan aku akan gunakan 30 menit waktu untuk menghafal Al-Qur'an Nah, ini ada pertanyaan Apapun yang menggunakan Al-Qur'an Ayat-ayat Al-Qur'an Atau ayat-ayat pendek Ada dia sebagai ulama memanfaatkan zaman Kenapa zaman? Karena terkadang kau angkat sehingga ayatnya terkutus Atau itu berbunyi ketika kau ada di kamar mandi Maka kau gunakan tujuannya iya Tujuan nada beri itu jelas Itu aja tujuannya Maka cukup dengan satu nada yang Memang mau mengingatkan kita Nah, pusat apa umumnya menggunakan emotion saat ku hari besar Ini yang menjadi perbincangan para ulama sebagian mengatakan Itu tidak termasuk gambar Itu gambar yang tidak bernyawa Itu gambar sesuatu yang memang tidak ada dalam kehidupan ini Sebagai komponen hal itu dan sebagai larangnya Ada yang terbaik bahwa di jari Harga bahwa Di Indonesia termasuk di daerah Amnah Ada budaya kirim salam Titip salam Bagaimana adab dalam mengirim salam Apakah cukup boleh mengatakan Anak kirim salam ya sema pulangan Atau adakah adab-adab khusus dalam mengirim salam Titip salam Yang berkaitan dengan titip salam ini Allah subhanahu wa ta'ala Kernah kirim salam sama salah satu isli nabi Siapa namanya Khadijah Khadijah itu kirim salam Allah kirim salam sama khadijah Jibril datang kepada Nabi A.S. mengatakan Ya Muhammad Hadihi khadijah Atabka fi idamin Fihi idam Fahidha Fahidha hiya jaa'aka Fahakri'ham Fahidha Tuh khadijah yang dikatakan Dia bawa Wadah yang disitu ada makanan Ada Ada makanan atau minuman Kalau dia nyatir kepadamu Maka Sampaikan salam Allah kepada kita Allah kirim salam sama khadijah Wa mitsal Dan sampai salam ku buat dia juga Maka adab salamnya cukup kita mengatakan Aku kirim salam kepada pulang Katakan nama ku pulang Ucapkan nama ku Mungkin Ya lupa Sehingga ketika dia ucapkan salam Kau ada faham dari pulang Pulang yang mana sih Ketika disebutkan pulang yang ini dan itu Maka dia akan mengetahuinya Menjawab salam Gimana menjawab salam Katakan Kalau itu perempuan yang menyampaikan Alayhi wa alayhi hasra Atau alayhi wa alayhi Secara sesuai dengan orang yang menyebutkan salam Jadi itu yang berkaitan dengan salam Dan mana tidak cukup ya Soalnya Anda dari 9 Ada kajian Anda dapat bergantung sampai 10.10 Kalau Anda cukup sampai disini Buat aku lagi Kembali kepada masalah Menggunakan Tadi disinggul masalah permainan Permainan-permainan yang diperbolehkan Silahkan bermain Tapi jangan pakai gadget Bermain Permainan yang nyata Tadi disinggul ada Ada permainan dengan Shafran Dengan catur Yang banyak ulama yang diharamkan itu Seperti yang ada yang memangkrutkannya Bila diri Ada permainan yang pakai gadu seperti Monopoly Ada orang anak kuliah Ada Ada ulaka yang lain Permainan dengan jahil itu Jumur Ulama yang mengharapkan hari itu Bahkan kila tanam itu Permainan-permainan yang harapan yang Ulama yang tidak Semoga akan menjadi selalu Ya Nam Ada yang mau bertanya Ada yang mau bertanya Ada satu perkat selalu Bagaimana dengan syair yang bernada Ada teman yang terbentuk boleh menenangkan syair Namun dilihat lama-kelamaan Kelihatnya dia dicondong ke syair daripada Dengan garil boleh menenangkan syair Dan dia boleh menanggungi syair Apa hukum asal menenangkan syair Dan jika kita boleh menenangkan syair Di waktu apa kita boleh menenangkan Nah, syair itu Yang baik-baik Yang jelas-jelas itu isi syair itu Jadi kalau bicara tentang syair sebenarnya diperbolehkan Rasulullah s.a.w. memiliki penyakit Bahkan ketika ada perjalanan itu ada Namanya hadith Tukang syair yang menggiri otak itu Dengan nada-nada yang biasa disenandungkan oleh perjalanan Hukum asalnya namanya Tapi jangan sampai dibiasakan Kalau dalam perjalanan memakai syair Anasyik-anasyik mungkin yang tidak ada musiknya Diperbolehkan dalam waktu-waktu tertentu Tapi jangan menjadikan kebiasaan buat engkau Rasulullah s.a.w. tidak menjadikan kebiasaan itu dirinya Ada seorang alim ulama Ditanya Kenapa aku tidak bersyair Kalau tidak salah Masru Masru-masru Ditanya Kenapa kau tidak Suka syair Apakah masru Aku tidak ingin Bicatakan Amalanku Ada syair di sana Maka syair diperbolehkan Tapi kau terbiasa mendengarkan akhirnya Al-Ani diri jalan Hai Bawah Semoga bermanfaat buat kita semua Apabila yang kita sampaikan benar-benar Dari Allah Jaya Tajjal Kalau ada salah satu perpulangan Itu dari diri Yang lebih baik Allah Dari Rasulullah Dan membebaskan dari selanjutnya Subhan Bawah 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 Syair Bawah 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Bawah Bawah